Sesuai dengan janji Ariel di Instagram beberapa waktu lalu setelah tayangnya video pengakuan Andika X Peter Pan di kanal Youtube Verdi Elemen. Ariel kemudian bercerita habis-habisan soal proses terpecahnya Peter Pan menjadi dua kubu serta misteri di depatnya Andika dari band secara terbuka setelah beberapa tahun dipendam. Ariel merasa harus membuka semuanya biar tidak ada pertanyaan lagi soal masa lalu di Peter Pan. Tidak jauh beda dengan komentar Uki Kautzar di Instagram yang ternyata sudah dihapus, Ariel mengatakan kalau Andika sangat kurang kontribusi dalam proses kreatif pembuatan lagu-lagu Peter Pan dan sangat terlihat kebingungan saat dimintai isian keyboard. Itu drama itu udah terjadi dari album, mau masuk album kedua udah terjadi. Jadi pos kita lagi masih di cafe, kita ngel-mainin yang udah ada. Betul. Kita bawain main apa nih keyboard? Mainnya kayak gini ya. Oh oke begitu. Nah begitu pas masuk lagu sendiri, dia agak kebingungan. Jadi album pertama itu memang agak kesulitan dia pada saat dikatakan kurang oke, bukan cuma gue yang bilang kurang oke. Tapi semuanya yang bilang kurang oke kan, kurang oke. Nah kebanyakan yang dibikin sama Andika itu kebanyakan kalau nggak dari Indra, kalau nggak dari Luqman, kalau nggak dari Uki biasanya. Ya. Karena dia kebingungan, dia mau ngisi apa.. Sahabat? Itu sahabat yang bikin piano di depan maksud gue. Iiiink-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng. Enggak, itu waktu itu udah masuk David tuh. Jadi waktu itu gue contohin, Fit gue pengennya kayak gini. Gue gak bisa mainin ya, tapi nadanya kayak gini. Oh, coba David mainin. David yang waktu itu mainin. Coba lah gak ngerti judulnya. Itu juga judulnya belum coba-ngerti. Andika masih mengalami hal yang sama. Stuck untuk ngisi. Uki yang ngisi. Sama Uki diisiin. Lihatnya Andika gak bisa mainin ya. Waduh! Di sisi lain Indra The Titans atau Indra X Peter Pan secara terbuka melalui Instastory-nya menyatakan penolakannya untuk diundang di podcast manapun dan membahas soal Peter Pan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!